Sekarang kita masuk pada teori konsumsi. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan sebelumnya tadi? Pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal memaksimumkan optimalisasi fungsi utilitas? Ada? Ya, Pak. Sudah ada, Pak. Dalam teorinya Keynes itu, teori konsumsi Keynes dikira dengan teori absolute income hypothesis. Ia berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga ini, persamanya C, besarnya C ini itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan Y, besarnya pendapatan disposable income, Y disposable atau disposable income. Besarnya C, tingkat konsumsi itu dipengaruhi oleh disposable income, itu menurut Keynes. Saya mau tanya, apa itu Y disposable? Ini, ini ya, biasa kita akan. Ini, apa itu Y disposable? Y disposable sama dengan pendapatan yang sudah dikurangi oleh pajak. Ya, betul. Jadi, Y sama dengan Y, teks pajak, ditambah dengan transfer, silakan transfer semua. Contoh transfer payment itu B, L, T. Saya. Y itu, tahu Y itu apa? Y itu dalam pendapatan nasional, dalam pendapatan nasional, dengan pendekatan pendapatan, pada makro satu, kita telah bahas Y sama dengan C tambah, sorry, bukan C ya, tapi W, P tambah I, tambah R, tambah V, upah, bunga, upah, bunga, sewa, dan labah. Itu sama dengan Y. Y ini masih dikatakan pendapatan nasional. Nanti dia ada apa dikatakan sebagai pendapatan disposable ketika sudah dikurangi dengan teks pajak pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Dalam teori nyakit bahwa besarnya C itu dipengaruhi oleh besarnya Y disposable. Ada disebut dengan C0. C0 ini apa? C0 ini apa? Hello? Konsumsi otonom. Konsumsi otonom. Yani konsumsi, konsumsi, oto, nom. Apa yang maksud dengan konsumsi otonom? Apa yang maksud dengan konsumsi otonom? Konsumsi otonom? Apa yang maksud dengan konsumsi otonom dek? Hello? Hello? Apa yang maksudnya konsumsi otonom? Kenapa ini pesertanya semakin berkurang ini? Nur Husna, apa yang maksudnya konsumsi otonom? Nur Husna? Iya Pak Apa yang maksudnya konsumsi otonom, Bek? Konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan Betul sekali Jadi konsumsi otonom itu adalah konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan Meskipun pendapatan Y, meskipun YD ini Y, YD ini nilainya sama dengan 0 Maka C0 ini tidak sama dengan 0 juga Artinya ada pendapatan, ada konsumsi minimum Yang mana tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan Contoh, ketika pendapatan Anda sebesar 0 Apakah Anda tidak punya konsumsi? Saya tanya kembali Siapa? Nur Fadilah Ya Pak Pada saat Anda tidak punya uang, kira-kira Anda tidak makan atau tidak? Makan Pak Makan Pak, meskipun Anda tidak punya uang Tetap Anda harus makan Bisa ya Meskipun Anda tidak punya pendapatan sama sekali Tetap Anda harus konsumsi minimal Anda makan, minum Minimal itu Maka konsumsi itu tidak pernah sama dengan 0 Tidak pernah sama dengan 0 Meskipun Y, disposiblenya sama dengan 0 Nah, itulah yang disebut dengan konsumsi otonom Minimal Sekarang, apa yang dimaksud dengan MPC B atau MPC? Ini B Atau sama saja dengan MPC Apa itu MPC? Singkatan dari marginal Prosphensity to Consum Apa itu MPC? Marginal Prosphensity to Consum Ya betul, apa itu dimaksud? Marginal Prosphensity to Consum Bagian dari pendapatan Bagian dari pendapatan Ada yang lain? Apa? Bagian dari pendapatan disposiblenya Bagian dari pendapatan disposiblenya Bukannya konsumsi Akibat dari kenaikan pendapatan, Pak? Besarnya konsumsi akibat dari kenaikan pendapatan MPC itu adalah hasrat mengkonsumsi Hasrat mengkonsumsi Setiap orang itu Memiliki hasrat mengkonsumsi yang berbeda-beda Sehingga meskipun pendapatannya sama dengan Misalnya sama-sama sebesar 1 Belum tentu yang dikonsumsi sama dengan 1 Bisa ya? Karena MPC-nya itu Jadi besarnya MPC itu MPC itu lebih kecil dari 1 Lebih besar dari 0 Ini ya nilainya Berarti semakin mendekati 1 Mendekati 1 berarti semakin besar Hasrat untuk mengkonsumsi Semakin mendekati 0 berarti semakin kecil hasrat untuk mengkonsumsi Ini saya kasih contoh Ilustrasi Ingat Y sama dengan C tambah S Ingat ini ya Y sama dengan C tambah S Y itu apa? Y itu adalah pendapatan C adalah konsumsi S itu adalah Tabungan Sekarang kita tahu bahwa T sama dengan C 0 tambah C 0 ini kita ganti dengan A saja C 0 itu kita ganti dengan A A tambah MPC itu kita ganti dengan Terus ya MPC sama dengan Y Y Disposible Sekarang kalau kita substitusikan persamaan ini Maka Y sama dengan A tambah C ya Tambah MPC Y Disposible Tambah S Begitu ya Sekarang kalau kita ubah S sama dengan A tambah MPC Y Disposible Tambah S Sama dengan Y Kita balik saja ini ya Ini menjadi ruas kanan Ini ruas kiri Sekarang tinggal S Kita tinggal S sama dengan Y Tetap ya Y Ini yang kita bisa pindah Berarti A menjadi Min S Tambah Tambah atau kurang Kurang ya Kurang Kurang MPC Y Disposible Kita sederakan S sama dengan Min A Min A Ini kita anggap saya ini sama dengan Y Ini Y Disposible Ini sama dengan Y ya Ingat di depannya Y ini ada satu Jadi Berapa sini Tambah Satu Kurang MPC Y Gitu ya Y Y Jadi satu Satu kali Y kan Y toh MPC kali Apa Kurang ini MPC berarti Ini Min MPC kali Y sama dengan Min MPC Begitu ya Bisa Jadi Ini sama dengan Tabungan Kita tambah tadi D nya menjadi Disposible Ini Ini untuk tabungan Ini rumus untuk tabungan Artinya semakin besar MPC Semakin besar MPC Ingat MPC itu Lebih kecil dari Satu Lebih besar dari Nol Kalau dia mendekati Satu Mendekati Satu Mbak V Berarti Berarti kalau Anggaplah 0,7 Satu Kurang 0,7 Sama dengan Berapa Sama dengan Berapa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Berarti semakin Semakin MPC Atau mendekati Nol Berarti semakin Besar tabungan Semakin besar Yang ditabung Semakin kecil Yang dikonsumsi Tapi kalau Dia mendekati Satu Berarti Semakin kecil Tabungan Semakin besar Yang dikonsumsi Ini anda Pahami ya Ini Penjelasannya Bahwa Y Disposible Itu adalah Y yang dikurangi Pajat ditambah Dengan Transur payment MPC Itu adalah Marginal Prospen City to Consum Hasrat untuk Mengkonsumsi Marginal Teori tersebut Menyatakan bahwa Jumlah pengeluaran Konsumsi berkaitan Erat dengan Pendapatan Negara Yaitu dengan Mempengaruhi Plutuasi Perekonomian Negara Ini Y ya Y Pendapatan Negara Lanjut Kita masuk Pada Jam Desenbury Teori konsumsi Desenbury Itu dikenal Dengan istilah Desenbury Hipotesis Atau bagian dari Relative Income Hipotesis Kalau tadi Keynes disebut dengan Absolute Income Hipotesis Sementara Desenbury Itu Relative Income Hipotesis Absolute Itu lawannya Adalah Relative Relative Income Hipotesis Salah satunya Itulah Desenbury Hipotesis Yang mengatakan Bahwa Apa yang Dikatakan Jam Desenbury Dalam Teori Konsumsinya Silahkan Halo Sri Rosita Ya Pak Apa Kalau tadi Keynes Keynes tadi Mengatakan Keynes tadi Mengatakan Bahwa C Sama dengan C0 Tambah Mpc Yedis Possible Artinya Besarnya Konsumsi Itu Dipengaruhi Oleh Besarnya Yedis Possible Sekarang Tadi ini Kan disebut dengan Teori Konsumsi Keynes Atau Absolute Income Hipotesis Sementara Sementara Teorinya Jam Desenbury Itu Adalah Relative Income Hipotesis Relative Itu Lawan Katanya Adalah Absolute Apa Yang Membedakan Antara Teorinya Keynes Dan Desenbury Kalau Teori Desenbury Itu Memungkakan Bahwa Jumlah Konsumsi Seseorang Tidak Hanya Bergantung Pada Pendapatan Saat Ini Tetapi Juga Pada Tingkat Pendapatan Sebelumnya Ya Ini ya Jadi Kalau Desenbury Tadi Mengatakan Bahwa Tingkat Besarnya Konsumsi Besarnya Konsumsi C Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Besarnya Pendapatan Saat Ini Ya Disposible Itu Kata Lainnya Adalah Current Income Pendapatan Saat Ini Oleh Keynes Ingat Ya Besarnya Pendapat Besarnya Konsumsi Itu Dipengaruhi Oleh Besarnya Pendapatan Saat Ini Menurut Keynes Tapi Menurut Desenbury C Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Ya Disposible Tetapi Juga Dipengaruhi Oleh Besarnya Konsumsi Sebelumnya Bahwa Pendapatan Saat Ini Tapi Juga Tingkat Pendapatan Sebelumnya Dan Kebiasaan Mengkonsumsi Masalah Selalu Ada Yang Menarik Ada Yang Menarik Disebut Dengan Demonstration Effect Apa Demonstration Effect Saya Mau Tanya Wahyudi Hakim Halo Wahyudi Hakim Demonstration Effect Peniruan Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Mengkonsumsi Barang Betul Sekali Contoh Kenapa Itu Hidup Di Kota Hidup Di Kota Itu Lebih Berat Daripada Hidup Di Desa Karena Orang Di Kota Itu Ingat Di Kota Itu Ketimpangan Sosial Di Kota Itu Jauh Lebih Besar Daripada Di Desa Jadi Kalau Orang Di Desa Itu Ada Miskin Ada Yang Kaya Tapi Jarak Tidak Terlalu Jauh Tapi Kalau Di Kota Ada Miskin Miskin Sekali Dan Ada Miskin Sekali Ada Jarak Kalau Di Kota Ada Miskin Ada Di Desa Ada Miskin Ada Yang Kaya Tapi Jarak Tidak Terlalu Menonjol Orang Orang Kaya Di Desa Dengan Orang Kaya Di Kota Itu Mungkin Makanannya Berbeda Mungkin Kalau Orang Di Desa Masih Makan Ikan Orang Kaya Di Masih Makan Ikan Tapi Kalau Orang Kaya Di Kota Itu Mungkin Makannya Sudah Sudah Ini Spaghetti Sudah Makannya Apa Ini Yang Apalagi Itu Daging Daging Yang Dibakar Itu Apalagi Halo Ya Sudah Makan Stik Dan Seterusnya Sehingga Kita Orang Yang Kasian Yang Pas Pasan Pendapatannya Atau Lower Income Atau Middle Lower Income Itu Juga Mau Ikut Orang Kaya Makan Pizza Makan Stik Makan Di Restoran Padahal Pendapatan Kita Berbeda Jauh Dengan Pendapatan Mereka Tapi Pada Saat Kita Berada Di Desa Itu Kita Makannya Biasa Biasa Saja Inilah Yang Dissebut Demonstration Effect Jadi Kehidupan Apa Kehidupan Sosial Masyarakat Di Daerah Tertentu Itu Itu Mampu Pengaruh Terhadap Perilaku Konsumsi Individu Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Jadi Kita Orang 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 Indonesia Itu Mau Ikut Orang Orang Korea Makan Apa Kita Makan Itu Bisa Ya Orang Mereka Pakai Apa Kita Yang Pakai Itu Karena Kita Berada Sama Sama Satu Rumpun Asia Tapi Mereka Ada Orang Yang Kehidupannya Jauh Lebih Maju Dengan Tingkat Pendapatan Yang Lebih Besar Daripada Kita Di Negara Berkembang Tapi Pola Konsumsi Kita Itu Sama Sehingga Ada Demonstration Effect Ada Sebut Dengan OKB Apa Itu OKB Kalau Indonesia Orang Kaya Baru Orang Kaya Baru Orang Kaya Baru Di Indonesia Itu adalah Desa Yang Viral Desa Desa Ini Yang Tiba-tiba Kaya Mendadak Mereka Dapat Ganti rugi Tanah Langsung Semuanya Beli Mobil Itu Contoh Contoh OKB Baru Dapat Uang Langsung Beli Mobil Mobil Mewah Kenapa Mereka Harus Beli Mobil Karena Ada Demonstration Effect Di Negara Berkembang Upper Income Group Memiliki Kecenderungan Meniru Pola Konsumsi Dari High Income Group Di Negara Maju Maksudnya Orang Kaya Di Negara Negara Berkembang Memiliki Kecenderungan Meniru Pola Konsumsi Orang Kaya Yang Ada Negara Maju Sayangnya Orang Yang Berpendapatan Rendah Di Negara Negara Berkembang Cenderung Meniru Gaya Hidup Dari Upper Income Group Di Negara Berkembang Tadi Jadi Kita Orang Kayanya Indonesia Meniru Orang Kaya Yang Ada Di Negara Maju Cilakanya Kita Orang Yang Berpendapatan Rendah Meniru Orang Kaya Yang Ada Indonesia Sehingga Kemampuan Ekonomi Kita Itu Tidak Mampu Meng-cover Tapi Begitulah Dalam Cheorinya J.M. Desemberi Bahwa Konsumsi Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Pendapatan Saat Ini Tetapi Juga Pola Konsumsi Di Masa Lalu Atau Pola Konsumsi Yang Ada Di Lingkungan Kita Ini Lingkungan Dimana Kita Berada Bisa Tangkap ya M-P-C B B Ini Maksudnya Konsumsi Di masa Sebelumnya Pola Konsumsi Kita Di masa Sebelumnya Kalau Kita Orang Kaya Kalau Orang Kaya Kemudian Menjatuhi Miskin Itu Susah Sekali Hidupnya Beda Dengan Orang Miskin Jatuh Miskin Bisa Ya Pernah Anda Ketika Anda Orang Kaya Jatuh Miskin Menderita Sekali Hidupnya Beda Dengan Orang Miskin Yang Jatuh Miskin Bisa Ya Itu Ada Konsumsi Di Periode Sebelumnya Itu Mempengaruh Terhadap Konsumsi Saat Ini Disamping Dari Besarnya Pendapatan Saat Ini Masih Ada Waktunya Kita Sedikit Lagi Saya Percepat Kemudian Herman Gossen Yang Biasa Kita Sebut Dengan Hukum Gossen Satu Hukum Gossen Dua Menurut Gossen Terdapat Dua Asumsi Yang Mendasari Seseorang Untuk Melakukan Konsumsi Yaitu Konsumsi Vertikal Dan Konsumsi Horizontal Konsumsi Vertikal Adalah Ketika Seorang Memprioritaskan Memenuhan Suatu Kebutuhan Pada Level Tertinggi Hingga Ketika Hal Itu Tercapai Maka Akan Menimbulkan Kepuasan Yang Tinggi Pula Kemudian Asumsi Konsumsi Horizontal Ata Ketika Seorang Memperhatikan Semua Kebutuhan Secara Bersamaan Penting Merata Dengan Memperhatikan Sekaligus Banyak Kebutuhan Bisa Ada yang Bisa Gambarkan Maksudnya Konsumsi Vertikal Bedanya Dengan Konsumsi Horizontal Ada yang Bisa Ada yang Bisa Halo 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 Ada yang Bisa Salsabila Halo Salsabila Apa Bedanya Konsumsi Vertikal Halo Bedanya Apa Antara Konsumsi Vertikal Dengan Horizontal Bisa Kasih Contoh Kalau Vertikal Itu Kita Lihat Dia Ke atas Kalau Horizontal Berarti Samping Kita Lihat Ini Kebutuhan Primer Sekunder Kebutuhan Menusia Kemudian Ter Sier Ingat C itu C C itu kan Semakin Tinggi Pendapatan Seorang Berarti Semakin Besar Tingkat Konsumsinya Bukan Bukan Kadang Bukan Bukan Jumlahnya Orang Kaya Itu Makanya Tetap Satu Dua Piring Tidak Pernah Orang Kaya Semakin Kaya Makanya Sampai Sepuluh Piring Dua Piring Tidak 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 Makan Nasi Sebanyak Itu Tapi Ada Sebut Konsumsi Vertikal Ketika Orang Sudah Berusaha Untuk Memaksimumkan Kepuasannya Dengan Mengkonsumsi Yang Lebih Tinggi Maka Konsumsi Yang Lebih Rendah Itu Akan Diabaikan Jadi Kalau Orang Kaya Tidak Pikirkan Lagi Tidak Tentang Makan Nasi Yang Seperti Pada Saat Dia Berada Pada Mungkin Makan Nasi Dengan Kualitas Yang Premium Beda Dengan Pada Saat Dia Berada Pada Level Primer Konsumsi Primer Mungkin Dengan Pendapatan Yang Rendah Dia Akan Mengkonsumsi Beras Yang Mungkin Beras Yang Kutuan Masih Kita Makan Setelah Pendapatan Kita Bagus Kita Perbaiki Kualitas Beras Kepala Pada Saat Kita Sudah Semakin Kaya Kita Ganti Makan Kita Ini Makan Kita Bukan Lagi Makan Nasi Kelas Premium Saja Mungkin Kita Makan Nasinya Di Restoran Berbintang Di hotel Berbintang Begitu Ya Jadi Secara Vertikal Itu Konsumsi Vertikal Menurut Gosen Itu Orang Akan Memperhatikan Tingkat Konsumsinya Yang Lebih Tinggi Dengan Mengabaikan Konsumsinya Yang Rendah Ini Yang Vertikal Kalau Horizontal Individu Itu Atau Rumah Tangga Tidak Hanya Memperhatikan Pada Satu Ini Barang Konsumsi Saja Tidak Hanya Pikirkan Misalnya Makan Nasi Tapi Dia Harus Pikirkan Dengan Lauk Ya Berarti Ada Dua Ada Nasi Dan Lauk Atau Kombinasi Yang Yang Lain Bisa Bukan Hanya Satu Barang Saja Yang Dia Pikirkan Tapi Barang Barang Yang Lain Jadi Kombinasi Antara Nasi Berapa Banyak Nasi Dan Berapa Banyak Lauk Tidak Hanya Memikirkan Satu Nasi Saja Kalau Yang Ini Tadi Yang Vertikal Kalau Nasi Mungkin Nasi Kualitasnya Semakin Tinggi Kalau Dalam Horizontal Berarti Kombinasi Antara Nasi Lauk Dan Mungkin Sayur Dan Buah Dan Seterusnya Bisa Ya Kemudian Menurut E-Ripping Fisher Teori Konsumsi Menurut Fisher Adalah Pertimbangan Yang Dilakukan Seseorang Untuk Melakukan Konsumsi Berdasarkan Kondisi Pada Saat Ini Dan Kondisi Pada Saat Yang Akan Datang Bedanya Tadi Kalau Keynes Kalau Kita Menarik Sebuah Garis Waktu Kalau Keynes 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 Dia Itu Hanya Memperhatikan Ini Saat Ini Current Income Kalau Tadi Disember Itu Juga Bahwa Samping Current Income Juga Kola Konsumsi Di Masalah Lupas Sekarang Menurut Fisher Samping Memperhatikan Income Pada Saat Ini Juga Memperhatikan Income Di Masa Yang Akan Datang Ini Fisher Fisher Ini Desember Perhatikan Itu Kalau Keynes Itu Melihat Bahwa Konsumsi Tingkat Konsumsi Seseorang Atau Rumah Tangga Itu Dipengaruhi Oleh Pendapatan Saat Ini Sementara Menurut Desember Dalam Relatif Income Hipotesis Di Samping Pendapatan Saat Ini Juga Adalah Pola Konsumsi Di Periode Sebelumnya Masa Lalu Sementara Iri Pink Fisher Mengatakan Bahwa Tingkat Konsumsi Seseorang Dipengaruhi Tidak Hanya Oleh Pendapatan Saat Ini Tetapi Juga Pendapatan Di Masa Yang Akan Datang Jadi Teori Konsumsi Menurut Fisher Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Kondisi Saat Ini Tetapi Juga Di Kondisi Yang Akan Datang Contoh Jika Pada Saat Itu Seorang Melakukan Konsumsi Dengan Skala Yang Cukup Besar Maka Pada Masa Mendatang Tingkat Konsumsi Orang Tersebut Otomatis Akan Semakin Kecil Dan Sedikit Dan Begitu Pula Sebaliknya Kalau Orang PNS Itu Ketika Dia Sudah Pikirkan Bahwa Pendapatan Ini Masa Akan Datang Itu Konstan Atau Akan Ada Sekian Misalnya Maka Konsumsinya Ketika Konsumsinya Hari Ini Semakin Pendapatan Di Masa Akan Datang Sudah Dibelanjakan Untuk Konsumsi Hari Ini Bisa Ditangkap Ya Halo Iya Pak Yang Biasa Mahasiswa Kalau Di Akhir Bulan Itu Biasa Konsumsinya Ada Dua Kemungkinan Ini Dia Sekarat Atau Mungkin Dia Habis Habisan Kalau Sekarat Mungkin Karena Sudah Habis Dibelanjai Di Awal Bulan Kalau Dia Habis Habisan Karena Dia Menganggap Bahwa Bulan Depan Ada Pendapatan Baru Ada Kiriman Baru Sehingga Harus Dihabiskan Yang Yang Tersisa Beda Dengan Kalau Irrit Orang Irrit Itu Biasa MPC Itu Kecil Orang Irrit MPC Marginal Itu Irit Sehingga Dia Cenderung Untuk Menabung Sekarang Yang terakhir Simulton Treatment Kori Konsumsi Simulton Treatment Dikenal Dengan Permanent Income Hipotesis Beranggap Bahwa Jumlah Konsumsi Seseorang Bergantung Dari Pendapatan Permanent Seseorang Bukan Tergantung Pada Tempori Income Menurut Milton Treatment Pendapatan Itu Ada Dua Pendapatan Disposible Itu Ada Dua Ada Disebut Dengan Permanent Income Dan Transitori Income Ini Pendapatan Yang Tak Terduga Atau Tiba-tiba Konsumsi Itu Sangat Bergantung Pada Besarnya Pendapatan Permanen Sementara Y Transitori Atau Pendapatan Tiba-tiba Itu Yang Tak Terduga Itu Mendekati Atau Sama Dengan Nol Jadi Besarnya Konsumsi Itu Dipengaruhi Oleh Besarnya Pendapatan Permanen Bukan Pendapatan Transitori Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Kalau Anda Mau Bikin Skripsi Ini Sudah Bisa Jadi Satu Skripsi Polanya Itu Teorinya Adalah Teori Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Misalnya Mahasiswa Atau Pedagang Atau Petani Ibu Rumah Tangga Dan Seterusnya Itu Bisa Jadi Satu Skripsi Kenapa Karena Ada Lima Teori